Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waktunya dengan saya lagi Degi Rosadi dari channel Degi Rosamodi Bekas Hari ini kita kedatangan tamu untuk transaksi mobil Grandmax DH2 Minibus tahun 2012 di PD 1,3 ya Mobil tersebut telah terjual hari ini senilai 59.150.000 rupiah Transfernya sudah masuk sebesar pertama 56, kedua 1,3 Ini mobil transfernya kita foto dulu Kita posok aja yang kedua ini sudah masuk transferannya Misalnya bike cast berasnya sekitar Sekitar 850 50 56 ditambah Ini beliau Pembelinya Namanya agak Ini adalah Rahmatilahi Anggilannya Abang Anton Abang Anton seder bukan? Anton baik Baik ya Ini uangnya saya hidung Sisanya Satu Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Lapan Sembilan Sepuluh Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Lapan Enam Tujuh Transferan saya yang dari BRN See Ini bukan Saliwara atau gimana-gimana ya Bukan settingan Bukan settingan Bukan settingan ya Ini asli real Jual beli Betul Ini saya penjualnya Ini beliau adalah pembelinya ini PPKB nya sudah tersedia lengkap dengan dokumen-dokumen satu ticap surat-surat pasang hak dan surat pasang hak dan satu ticap dan aktur selanjutnya pun tersedia Alhamdulillah, insyaallah hari ini berkah mampu menurut tahan bagi saya dan bagi Pak Anton yang membelinya Amin, Ya Allah, Ya Allah, Alhamdulillah dan buat para penonton juga, coba memudahkan mendapatkan keberadaan juga jadi nonton, makhlasan, mohon jangan lupa subscribe ya sedikit Pak Adi siap karena sih saya kapan pengurusan langsor panjang pajak atau kaleng gitu bisa Mbak Artu disini aja untuk perpanjang SMK nya nanti kita aplasikan prosesnya terima kasih siap Bismillahirrahmanirrahim sah ya ini mobilnya yang terjual teman-teman mobilnya terjual seharga Rp 59.150.000 cuma disini harganya yang paling murah ya di CP Mutiara di showroom serba otopalem seni untuk para penonton teman-teman silahkan kalau ada yang mau kebutuhan untuk kendaraan bisa menghubungi saya langsung atau bisa langsung review unit langsung ke showroom saya ini mobilnya letaknya di Karawaci Perumna 1 serba otopalem seni oke ini mobilnya sudah di test drive sudah di cek-cek semua kondisinya mobilnya tinggal bayar jadi mobil ini langsung dibawa kebetulan tadi berangkatnya pakai motor langsung dibungkus motornya dimasukin ke dalam mobil saudara-saudara biar enggak dua kali kerja nir batuk nil nir ini proses pengangkatan motor setelah mobilnya laku motornya dibawa pulang juga saya pikir motornya ditinggal pemeriksa ternyata motornya dibawa juga sama Pak Anton motornya dibawa pulang di bawah pulang接下來 motornya dibawa pulang di bawah pulang kemana Pak Anton ke Bekasi ya Bekasi Barat teman Kota Bekasi Barat teman kota Kalau teman-teman ada yang rumahnya Nggak jauh Di Bekasi Kota bisa langsung Ke tempat Bang Anton Beliau juga kebetulan Sesama pedagang ya Bang Anton ya Sesama pedagang mobil juga ini Kebetulan mobilnya kita bajung Beliau yang membeli Biasa naik kapal bang ya Iya betul Fernya jadi ikat Motornya diikat dulu Biar kalau jalan Nggak loncat atau nggak jatuh Motornya di dalam mobil Ini adalah Bang Iwan Buat teman-teman jangan lupa Berkunjung ke channel saya Di channel Kang Iwan Di sana banyak info-info menarik Kang Iwan channel ya Kang Iwan channel ya pemirsa Pemirsa Kang Iwan channel Banyak juga promosi-promosinya Ini saudara menir Wan menir Dia pendekar sakti Dari sepatan ya Pendekar sakti dari sepatan Beliau kebetulan Tahan kanan kita Iya tahun kiri buatnya bokeh Ini proses pengikatannya Sedang berlangsung Semoga di jalan Tidak ada hambatan Tidak ada halangan Amin Tarik aja dulu 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 Proses ikatnya sudah selesai ya pemirsa teman-teman cukup kuat mobil ini motornya diikat ya tutup ya proses tanda tangan sudah selesai tinggal proses penerahan oke aman Insyaallah terjamin Insyaallah membawa berkah oke teman-teman berikut review penjualan mobil saya Insyaallah mudah-mudahan membawa berkah buat saya membawa berkah buat pembeli Bang Anton ada sedikit yang mau disampaikan silahkan ya saya nanti kemungkinan ada urusan lagi nih sama Pak Deddy mengenai tentang pengurusan perpanjangan pajak gitu ya Pak Deddy ya Insyaallah kita siap bantu jadi nanti saya minta Pak Deddy jangan mahal-mahal masalah kasarnya Insyaallah kita harga sahabat oke abangku terima kasih banyak mohon maaf kalau ada kekurangan dalam pelayanan saya mau ucapkan terima kasih yang mempercayainya dengan membeli di showroom saya oke selalu-selalu jangan lupa subscribe ya Assalamualaikum